Baik, selamat siang Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai analisis klaim proyek konstruksi Seperti pada minggu lalu, sempat saya singgung mengenai area pengetahuan manajemen proyek konstruksi Dan ada tambahan dari 10 di dalam PNBOK, ada tambahan 3, salah satunya adalah klaim konstruksi untuk manajemen proyek konstruksi Sebelumnya kita sudah mengenal, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai manajemen klaim secara umum Sekarang kita lihat, lebih fokus pada penanganan klaimnya dan analisisnya Untuk membuat atau melakukan klaim, mengajukan klaim Terutama ini terkait dengan delay klaim, klaim akibat keterlambatan Maka kita harus melihat apakah keterlambatan yang terjadi itu memang terjadi pada critical path activity Aktivitas lintasan kritisnya Atau kalau misalnya terjadi di jalur float Float itu kan adalah aktivitas yang memang ada durasi waktu Yang sebenarnya itu tidak mempengaruhi aktivitas berikutnya Ataupun keseluruhan penyesuaian pekerjaan ya, durasi total Total float Kalau terjadi di aktivitasnya itu, penundaannya itu terjadi di aktivitas dengan durasi float ya Maka sebenarnya tidak ada hak bagi kontraktor untuk mengajukan klaim keterlambatan ini Atau perpanjang waktu nantinya Tapi kalau memang dia terjadi di critical path activity Maka tentu akan menjadi klaim bagi kontraktor Kalau misalnya ketlambatan itu penyebabnya disebabkan oleh kelalaian dari employer ataupun sebab netral Kemudian yang kedua, terdapat peristiwa penyebab yang berada di luar kendali kontraktor Artinya bukan karena kelalaian kontraktor Kemudian menggunakan metode analisis delay yang diakui Misalnya PM analisis Kemudian kontraktor harus bisa membuktikan bahwa delay yang terjadi itu di luar kendali Dan merupakan delay yang sifatnya excusable dan compensable Atau setidaknya kalau kontraktor hanya mau mengajukan papanya waktu Berarti sifatnya excusable pastinya Kemudian yang kelima, memberikan notice atau pemberitahuan tentang kejadinya delay Atau sesuai dengan prosedur untuk mengajukan klaim delay Kemudian kontraktor mereview kembali kontrak Apakah isi kontrak itu mengizinkan adanya extension of time Ataupun kompensasi akibat ketelambatan dan penundaan yang disebabkan oleh kelalaian Bukan oleh kontraktor Kemudian juga melampirkan bukti-bukti Akibat dari delay yang terjadi Faktor pendukung klaim secara umum Semua klaim Itu kita harus lihat dari historical background Apa peristiwa yang mengandasinya terjadi Apakah memang itu akibat kelalaian kontraktor atau bukan Kemudian kita lihat lagi kontrak agreementnya Apa sih, ada gak sih Di dalam kontrak yang Klauselnya itu menyatakan atau membuka pulang untuk mengajukan klaim Kemudian Analisis finansialnya Bagaimana nih Dampaknya terhadap cash flow proyek dan lain sebagainya Kemudian data-data pendukungnya Bukti-buktinya Kemudian Kemudian Banyak Muncul klaim yang Kemudian Ditolak Ya Nah sebenarnya Mengapa itu bisa ditolak Gitu ya Misalnya Pengajuan itu tidak lengkap Ya Jadi kontraktor misalnya Mengajukan Klaim Perubahan pekerjaan Tapi tidak lengkap Gitu ya Dokumennya tidak lengkap Dan sebagainya tidak lengkap Gitu ya Kemudian Tidak mengajukan pemberitahuan Ya Setelah hidupasi terjadinya peristiwa kronologisnya Seperti apa Gitu ya Ini terkait dengan historical background tadi ya Kemudian tidak merinci biaya dan waktu yang diklaim Ya Permohonan Yang diajukan itu terlambat ya Dari Biasanya di dalam klausel kontrak itu ada ya Berapa lama Rasinya Ya within Berapa lama ya Harus mengajukan klub Kalau itu udah telat Ya berarti Dianggap kontraktor sudah Mewave ya Mengabaikan haknya untuk mengklaim Gitu ya Kemudian tidak mengikuti prosedur Di dalam kontraknya ya Tadi ya Tidak diperkenankan Di dalam kontrak Memang bahasa kontrak ini Tidak memperkenankan Ada itu gitu Bahwa itu semua adalah risiko kontraktor Biasanya kan Kemudian kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan Ya Klaim tidak Mempunyai dasar yang kuat ya Kemudian informasi untuk menguji Kebenaran klaim itu tidak tersedia Ya Ini adalah beberapa faktor penyebab kegagalan Pengajuan suatu klaim ya Oleh salah satu pihak Dalam hal ini bisa kontraktor Bisa juga misalnya oleh employer ya Nah Next terkait dengan format klaim Ya ini terkait dengan Kita bagaimana masih menyajikan Apa sih yang harus ada di dalam Pengajuan klaim Ya ini diambil dari Robert D. Gilbert Ya Gilbert ya Managing Constitution Contract Ya The Structure of Contractors Claim Ya struktur dari klaim kontraktor Ya kita dari kacamata perspektifnya kontraktor ya Ya Tentu secara umum ya Semua proyek saya yakin punya formatnya yang berbeda-beda Ya Nah tapi secara umum Tipikalnya ya Setidaknya itu Format klaim itu Strukturnya adalah Yang pertama Ada deskripsi terkait dengan Contactful Terms and Conditions ya Seperti lingkup pekerjaan Nilai ya Dari proyeknya Bagaimana struktur pricingnya ya Covering Yang Yang terkait dengan Yang kita klaim gitu ya Nah kemudian A Factual Description ya Jadi ada Penjelasan Berbasis fakta ya Harga dengan peristiwa yang terjadi ya Yang disajikan secara kronologis ya Berurutan ya Dan ada Misalnya surat-suratnya ya Sebagai bukti-buktinya ya Instruksinya ya Minutes of meetingsnya dan lain-lain sebagainya Kemudian Ada Akibatnya Dari Peristiwa Klaim tersebut ya Nah ini juga dijelaskan ya Ternyata itu akan berdampak pada Misalnya tadi Kalau sih Pernyata hanya Exquisible Tentu hanya Pernyata waktu Tapi kalau misalnya Compensable ya Tentu ada biaya ekstra ya Extra cost ya Kemudian ada Cost analysisnya ya Nah ini Detailing ya Dari Peningkatan yang terjadi ya Klaim ini Perhitungannya bagaimana Gitu ya Jadi What to present Ya nama proyek judul klaim Pendahuluan ya Ada para pihaknya Tanggal terjadinya peristiwa secara kronologis ya Narasi singkat lainnya Penjelasan mengenai sebab terjadinya klaim Dan akibatnya ya Fakta di lapangan Bukti dan referensi Analisa dampak ya Tadi Ya hasilnya Berapa nih peningkatannya ya Yang diklaim itu Berapa Waktu Dari sisi waktu Dari sisi Biaya ya Kemudian data pendukungnya Dan dokumentasi ya Nah Untuk itu Kita harus melihat Atau menurut Pada prosedur klaim Ya Umumnya di dalam Klausul kontrak juga sudah ditulis Dituang ya Di dalamnya ya Yang jelas Klaim itu harus dibuat secara tertulis ya Memang tidak ada format baku yang harus diikuti Tapi secara tipikal kita sudah lihat ya Setidaknya mencakup apa saja ya Kemudian harus dibuat secara terstruktur ya Dan memberikan fakta Sedetail mungkin ya Dan tentu harus dilandasi pada Pasal-pasal Ya di dalam kontrak ya Kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti Nah Salah satu prosedur yang paling penting adalah Bahwa harus ada pemberitahuan Ya Notice Ya early notice Nah ini ditujukan kepada Honorary Presentative ya Berisi dua pernyataan ya Yang pertama bahwa Kontraktor telah diperintahkan misalnya Untuk melakukan extra works ya Dan disebutkan apa Yang menimbulkan biaya Berapa ya Kemudian itu akan juga mempengaruhi Jadwal Perusahaan pekerjaan ya Akan mengklaim perpanjang waktu juga Begitu ya Nah Nah kemudian terkait dengan Klaim analisisnya Ya Tentu Konsultan NK Ya Atau Owner Ya Owner representative Yang menerima pengajuan klaim Akan melihat Ya kan Apakah Benar gitu ya Benar gak faktanya Atau Benar gak kejadiannya Apakah Setelah itu Apakah Ada Landasan kontraktualnya Gitu ya Legal Or contextual Analisisnya Kemudian Benar gak sih Perhitungannya Ya Cost analisisnya Gitu ya Nah Terkait dengan Cost analisis Sebenarnya ini ada Dua metode Yang umum Yaitu total cost Method dan Incremental Cost Method Ya Kalau Untuk total cost Method Itu sebenarnya Unjustified Element ya Dan ini cenderung Dihindari sih Sebenarnya Tidak direkomendasi Mengapa Karena Kalau total cost Itu kita hanya Membandingkan bahwa Ada Peningkatan loh Peningkatan biaya Ya Dari yang Original Kontraknya Gitu ya Nah Oleh karena itu Cenderung Kita Merekomendasikan Incremental Cost Method Den Dengan Incremental Cost Method Ya Akan dilihat lebih detail Secara bertahap Mana Dan secara separate Mana nih Area yang Kemudian itu diklaim Bener nggak Segitu Lainnya Jadi tidak secara total Di akhir Nilai akhir Tapi Dilihat memang Bagian yang Mengalami Perubahan Pekerjaan Atau mengalami dampak Dari akibat peristiwa Klaim tersebut gitu ya Nah Next Ini contoh ya Contoh Flowchart Ya Yang menggambarkan proses Penanganan Klaim Change Order Ya Atau VO Ya Ada perubahan pekerjaannya Peristiwanya Apakah diketahui Sebelumnya Kalau iya Maka itu akan diberikan Pemberitahuan Sesuai Kalau sederhana kontrak Kalau tidak Ya Ada pemberitaan Tak resmi Kemudian ada pemberitaan Perubahan Kemudian Akan dilihat Apakah disetujui atau tidak Ya Kalau tidak Ini akan menjadi klaim Ya Kalau iya Tentu akan langsung Diterima Perintah Perubahan pekerjaan Nah Kalau klaim ini Ya Kalau tidak Langsung diberikan Tujuan langsung Tidak Artinya tidak ada Perintah Ya Perubahan Maka itu akan memberikan Klaim Kontaknya akan mengajukan Klaim Ya Kemudian akan dilihat Dinilai Oleh Konsultannya Dilihat Apakah Benar Landasannya Dan sebagainya Kalau benar ya Maka akan Disetujui Ya Dan akan Idar langsung Diterima Perintahnya Atau langsung Dibayarkan Nantinya ya Melalui perubahan Adendum Kontrak Kalau misalnya tidak Setujui klaimnya Tentu akan Menimbulkan Sengketa Ya Yang harus Selesaikan Dan Idar melalui ADR ya Alternatif Dispute Resolution Ataupun Melalui Pengadilan Ya Dan Kalau misalnya Hasilnya itu Tidak Ini Tentu akan Membuat Pengakhiran Kontrak Gitu ya Next Terkait dengan Proses penanganan Klaim Tahapan untuk Menevaluasi Klaim dan Kita investigate Terlebih dahulu Kemudian Melihat Ya Mencermati Informasi Mengenai Adanya Saran pertemuan Dan organisasi Mengenai Susunan organisasi Yang terlibat Mendapatkan informasi Mengenai Dampak yang ditimbulkan Dari klaim Dan memperoleh Gambaran mengenai Kerugian yang ditimbulkan Itu sebenarnya seperti apa Gitu ya Ada analisis berhitungannya Yang Yang Dievaluasi Ya Dokumen Kontraknya Ada Perubahan Pekerjaannya Ringkasan Yang disetujui Besalah rapat Ya Korespondensi Menyurat Kemudian Jadwal Pekerjaan Foto-foto Dokumentasi Proyek Laporan Dan lain sebagainya Nah Tadi Kalau misalnya Pengajuan suatu Klaim Itu kemudian Tidak Disetujui Ya Maka itu akan Menjadi sengketa Nah sengketa ini Tentu harus Diselesaikan Ya Baik mengalami Jalur EDR Maupun litigation Ya Untuk jalur EDR Alternatif Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Ya Alternatif Penyelesaian Sengketa Ini ada macam-macam Ya Ada Engineering Judgment Negosiasi Mediasi Arbitrasi New trial D.A.B. 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 Dispute Resolution Board D.A.B. Dispute Adjudication Board Sekarang Berubah lagi Namanya Kalau menurut FIDIC 2017 Menjadi D.A.B. D.A.B. Dispute Avoidance Or Adjudication Board Gitu ya Kemudian Kalau itu Tidak Berhasil Ya Maka Tentu akan refer ke Pengadilan Ya Atau melalui cara litigasi tadi Ya Nah ini umumnya sudah di Step terlebih dahulu Di dalam kontraknya Ya Ada klausul apabila Terjadi sekretan Maka para pihak Sepakat untuk menyelesaikannya Melalui apa nih Ya Melalui arbitrasya kah Ya Atau melalui pengadilan negeri kah Atau mana Gitu ya Nah ini Karakteristik lah ya Antara perbedaan Penyelesaian sekitar melalui pengadilan Dan LDR secara umum ya Bahwa Kalau penyelesaian sekitar secara Eh Litigasi ya Melalui pengadilan Ya Sifatnya tentu Persidangannya terbuka Hasil putusannya Akan diarsipkan Ya Hakim ditentukan Ya Pertempatnya di pengadilan Waktu dan tanggal ditentukan Oleh hakim Prosedural Prosedurnya formal Cocok untuk sekretan Yang melibatkan banyak pihak Dan Pengadilan dapat memaksa kehadiran pihak ketiga Ya Nah ini sebaliknya Kalau sifat yang EDR Persidangannya tertutup Dan hasil putusannya pun tertutup Sehingga lebih Menjaga nama baik Para pihak yang sedang bertikai Ya Kemudian hakim Dalam hal ini Disebut arbiter Mediator Dan lain sebagainya Ini ditunjuk oleh Para pihak yang Bertikai ya Kemudian tempatnya fleksibel Waktu dan tanggalnya fleksibel Prosedur less formal Ya Tapi ini kurang cocok Untuk Sekretan yang melibatkan Multipartis Ya Kemudian Juga Sulit untuk Memaksa kehadiran Kesaksian dari pihak ketiga Ya Nah Itu tadi Terkait dengan Bagaimana sih Analisis dan penanganan Klaim Ya Secara umum Nah ini Ada contoh Perhitungan Ya Kita melihat Melakukan analisis Ya Analisis krim Disini diketahui Ya Ada RAB pekerjaan interior Sebagai berikut Ya Diminta untuk melengkapi tabel RAB Ya Bila diketahui Ada perubahan Pekerjaan Berupa pada ruang Pelayanan Terdapat penambahan Meja Pelayanan Sebanyak satu buah Terdapat penambahan Partisi dinding Sebesar Satu meter Persegi Terdapat pengurangan Partisi dinding Gipsum Sebesar 2,5 meter Persegi Terdapat item Pekerjaan baru Berupa papan informasi Ya Ukurannya Satu kali Dua meter Sebanyak satu buah Dengan harga satuan Satu setengah Juta Kemudian pada ruang Toilet Itu terdapat penambahan Partisi dinding Gipsum Sebesar Dua meter Diminta Hitungan Persentase Nilai VO Terhadap nilai kontrak awalnya Ya Nah Berikut adalah RAB-nya Ya RAB awalnya Kemudian ada VO-nya Ya Kita isi Ya Kita isi Kemudian kita lihat Mana nih yang Kalau nilai ini kan tentu kita Untuk kolom nilai kita Kalikan ya Antara volume dengan harga satuan Kemudian ada VO Nah Yang VO ini Kita isi dengan Volume yang Berubah Ya Ada instruksi dari Employer Ya kan Ya Leader penambahan Atau pengurangan ya Kemudian Nilai VO ya tentu Nilai Apa Dikalik Apa Volume VO ini Dikalikan harga satuan Ya Kemudian ada Nilai Yang direvisi Kan Ya Nah Itu di Terjemahkan Dari yang Soal tadi Dimasukkan ke dalam Kabel ini Ya Contohnya seperti ini Hasilnya Ya Ada penambahan Meja pelayanan Satu ya kan Jadi tadi awalnya Dua menjadi tiga Ya Nah Dari setuju juta Menjadi sepuluh setelah juta Ya Meja supervisor tetap Backdrop tetap Partisi gypsum Penambah Satu meter persegi Ya Berarti Tambah 500 ribu Menjadi Tiga juta Kalau dinding Gypsumnya Berkurang Dua setengah Ya Meter persegi Ya Dari 25 meter persegi Menjadi dua dua setengah Ya Tetap sembilan juta Kemudian ada pekerjaan item baru nih Ya papan informasi Ya sebesar satu setengah Ya satu setengah juta Kemudian Demikian pula Untuk Pada ruang toilet Wudu dan pantry Ya Ada Penambahan Partisi gypsum Ya Dua meter persegi Ya Jadi sekian Nah ternyata Didapet nih Ya Dari nilai awalnya Katakan nilai awal kontrak itu 57.850.000 Sekarang menjadi 63 53.350.000 Artinya ada nilai VO sebesar 5,5 juta Ya Yang kalau kita presentkan itu adalah 9,507% Ya Nah inilah cara kita melihat analisis Klaim Ya Berdasarkan itemnya secara incremental Atau Finally Ya Kalau kita berbicara mengenai klaim Ya Klaim konstruksi Yang paling tepat itu adalah Melakukan avoidance Ya Menghindari Terjadinya klaim konstruksi Meskipun Meskipun Sangat Jarang Ya Hal ini dapat dilakukan Ya Cara terbaik untuk melakukan Klaim avoidance Menghindari klaim Ya Potensi munculnya klaim Ini adalah Kita Mengajukan Apa Memberikan data seakurat mungkin Ya Kalau untuk Kalau dalam hal mengajukan proposal Kan kita adalah memberikan data seakurat mungkin Ya Tapi untuk menyelesaikan Sekitar klaim kita dengan negosiasi Ya Yang prinsipnya Equitable Big sharing Fair economic price adjustment Jadi Adil Ya Fair aja Gitu ya Kemudian Klaim sendiri menggunakan hal yang kompleks Dan memakan waktu Ya Prosesnya juga lama Jadi paling penting tadi Ya Sebaiknya Menghindari Atau mencegah munculnya klaim Ya Klaim avoidance ini Ya Bagaimana sekarang caranya Klaim avoidance Ya Kita menghasilkan Membuat dokumen kontrak Defensive dan akurat Ya Secara Berkala ya Review Ya Melakukan review Persatisibilitasnya Ya Memahami sejelas-jelasnya Tentang Persyaratan-persyaratan kontrak Sebelum melakukan tender Memiliki prosedur administrasi kontrak yang baik Kemudian Komunikasi yang jujur dan terbuka Ya Antara pihak Dan menyelesaikan masalah Seat ini mungkin Ya Jadi sebelum Masalah itu Mereka menjadi besar Ya Nah Ini Adalah Akhir dari Topik CCM Ya Silahkan Seperti biasa Silahkan Dicari Ya Dibaca Kemudian Dipahami Ya Apabila ada pertanyaan Akan kita diskusikan Ya Ini adalah referensi Ya Oke Demikian Saya siri Terima kasih atas Perhatiannya Terima kasih